Dulu Mila nih gue ngomongin sama lu ya, dulu waktu gue kenalin dia sama si Korla, dia ngomong katanya, Ih ngapain lu temen-temen, kenalin orang begitu, gak etika, gak kelas, gak busuk, bau, segala macem. Gila kan orang, dia udah viral, lu deket-deketin, eh sudahlah kamu napi. Siapa sih? Kawan kau tuh naik yang nyonyok tuh, karena kan pernah jadi anak didik kau. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selain berita setanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada fakta menarik yang dibeber oleh teman dari Bunda Korla, yaitu Mak Bulan. Mak Bulan yang nampaknya seorang transgender yang juga merupakan teman lama dari Bunda Korla, membocorkan adanya penyusup yang membongkar masa kelam Bunda Korla kepada Nikita Mizani. Nah, bagaimana kah kisahnya, bagaimana beritanya, yaitu kita simak saja di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu. Kita lansi dari sebuah kanal Youtube, dengan judul Mak Bulan, sindir teman Bunda Korla yang membocorkan masa lalu kelam Bunda ke Nikita Mizani. Yang nampaknya, Mak Bulan ini merupakan teman masa lalu dari Bunda Korla, melihat usianya mungkin mirip-mirip dengan Bunda Korla. Dan dia mengatakan bahwa ada seorang teman di New York, yang kemudian membocorkan masa kelam Nikita Mizani, sehingga Nikita Mizani punya senjata untuk menyerang Bunda Korla. Hal itu diungkapkan Mak Bulan dalam akun media sosialnya yang diunggah oleh akun Youtube ini. Dia mengatakan bahwa orang yang membocorkan itu tidak tahu terima kasih, padahal dia yang memperkenalkan dengan Bunda Korla. Dan saat ini sedang ingin pansos saja, karena dulu awalnya dia tidak suka dengan Bunda Korla karena dianggap bau amis, bau ape. Tapi sekarang, karena Bunda Korla sudah terkenal, dia pun ikut nimbrung dengan membocorkan masa lalu Bunda Korla ke Nikita Mizani. Dulu Milani, gue ngomongin sama lu ya, dulu waktu gue kenalin dia sama si Korla, dia ngomong katanya, Ih, ngapain lu teman-teman kenalin orang begitu, nggak etika, nggak kelas, nggak busuk, bau, segala macem. Dia udah viral, lu deket-deketin, eh, sudahlah kamu napi. Masa lalu tetap jadilah masa lalu untuk pelajaran, tapi kita tidak bisa menghakimi orang seseorang di masa lalunya dengan masa kini. Yah, kita simak apa yang dikatakan oleh Mak Bulan berikut ini. Si Korla kan lagi terviral-viral ya. Terus saat dia viral, terus banyak yang nyawir, Nikita Mizani menyawer, Putra Siregar menyawer, Dokter Oki menyawer, semua nyawer kayak gitu. Memang si Korla nggak minta sih dengan saweran itu, memang dia nggak minta. Tapi alangkah bagusnya, karena orang itu baik menyawer-nyaweri Korla, si Korla pun jangan lupa dengan mereka, disambangin kek mereka, diajak silaturahmi mereka, gitu. Jangan mentang-mentang ada endosan kontraan yang lain, terus orang-orang yang udah baik sama dia ini, diacuhin, gitu loh. Jangan juga. Nah, itulah yang membuat orang jadi-jadi sensi, gitu. Padahal tadinya orang suka, jadinya akhir ujung-ujungnya nanti orang jadi nggak suka, gitu loh. Cuma nih yang saya ingatin sama kalian semua, kalau kalian mau berteman sama Korla, ya harus memahami sifat dan wataknya Korla. Wataknya Korla itu hanya bisa dipegang. Kalau aku sih nggak bebela Nikita Mizani ya, aku nggak membela sana-sini, gitu loh. Tapi saat kita lagi terviral-viral, terus ada orang peduli dengan kita, tanpa kita minta pun dia dengan ikhlasnya memberikan uang banyak dengan kita, nah harusnya kita mengingat orang-orang itu, gitu loh. Ngingat orang itu, gitu loh. Walaupun kita dikontrak sama siapapun, kayak mau dikontrak milioner, kayak dari endosan, kayak apa, kayak. Tapi ya itu, kita harus juga ngingatin juga orang yang baik sama kita ini harus kita ingat, gitu loh. Kita hubungin. Eh, bunda mau ke Indonesia, kayak gitu. Bunda lagi diajak nih, dikontrak sama orang ini, gitu. Eh, nanti ketemu-temuan ya kita, kayak gitu loh. Gitu aja bahasa-bahasa kayak gitu, kan apa susahnya sih? Nggak ada susahnya kok kita ngomong begitu, nggak ada susahnya. Cuman namanya si Korla ini kan memang gila. Susah dipegang. Suka-suka dia dengan kegilaan dia. Jadi susah juga. Cuman yang aku bingung ini ya, Dulu, saat ku kenalkan dengan Korla, Kau bilang Korla itu nggak etika, nggak attitude, jorok. Nggak segala macem. Tapi kau dekat-dekatin juga si Korla. Setelah Korla terpiral-piral, kau pepet. Tapi setelah itu, kau ngomong di belakang. Ngomongin si Korla, jelekin si Korla, segala macem. Itu namanya teman. Kau kasih berlian pun si Korla, Kau masih ngomongin dia di belakang, Ngomongin dia jelek-jelekin di belakang, Juga percuma. Emangnya, Nggak ngerti juga aku. Aku nggak ngerti juga antara si Korla sama si Brand-brand-brand itu, Nggak ngerti juga aku. Ya seharusnya si Korla itu melihat kontrak-kontraknya. Jangan mau. Kita harus pinter dong. Siapa yang ngeritain omak kepo ini? Ya tanya aja sama Nikita Mirzani. Siapa yang ngomongin si Korla? Mana omak tahu. Nah kita juga sebagai netizen, Kalian yang sebagai netizen ini harus pintar. Harus pintar memilah-milah gitu loh. Jangan kalian mentang-mentang kalian lagi terkorla-korla. Terus apapun yang korla lakukan itu benar semua juga. Jangan. Jangan juga kalian begitu. Nggak baik juga. Jadi kalau si Korla itu ada yang salah, Kalian tegur. Tapi bukan berarti dibully. Kalau mak ulen nggak bela sana-sini. Mak ulen berteman sama Korla udah lama sekali. Tapi mak ulen nggak mau. Nggak mau deket-deketin dia. Nanti salah pengertian netizen-netizen. Nanti emak mepet-mepet si Korla karena pengen pansos. Pengen terkenal juga. Makanya kan terserba salah. Dan juga hidup kita ini kan punya masa lalu. Jadi sebelum kita ngomongin orang, Kita bercermin dulu dengan kita. Kita juga punya masa lalu. Manusia itu semua berproses dalam kehidupannya. Sedangkan konglomerat-konglomerat orang milioner-milioner kayak gitu aja, Nggak langsung kaya mereka. Mereka bermula dari awal dulu. Semua manusia ini semua dari awal dulu kehidupannya. Berproses. Nikita tahu dari mana masa lalunya Korla. Kalau nggak ada orang yang membisikin Nikita. Nah, yang membisikin Nikita itu siapa? Nikita itu nggak akan tahu masa lalu Korla. Kalau nggak ada yang membisikin ke Nikita Nikita Zani. Nah, orang yang membisikin ke Nikita Mirzani ini yang jahat. Kalau si Nikita Mirzani itu memang mulutnya ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos. Pampung-pampung, hantam kromo. Memang mulutnya begitu. Tapi kadang-kadang dia ngomongnya itu banyak benernya. Nah, sekarang yang ngompor-ngompor Nikita Mirzani ini siapa? Itu yang kita bahas. Nggak mungkin Nikita Mirzani sampai kecewa begitu dengan Korla. Kita juga lihat ke Korlanya. Bagaimana Korlanya, tanggapan Korlanya kepada Nikita Mirzani. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Jadi jangan kita, oh ini salah Nikita Mirzani. Jangan juga. Kita sebagai netizen itu harus pintar. Ya, mungkin Nikita ngoceh-ngonceh seperti itu. Mungkin karena dia peduli sama Bunda Korla juga bisa jadi. Mungkin dia peduli. Takut nanti si Korla dibodoh-bodohin. Takut Korla nanti mungkin dimanfaatin gitu. Kan itu kan. Jadi jangan karena keemosian Nikita Mirzani itu. Terus kita anggap negatif juga. Jangan. Dulu Mila ini gue ngomongin sama lu ya. Dulu waktu gue kenalin dia sama si Korla. Dia ngomong katanya. Ih, ngapain lu temen-temen. Kenalin orang begitu. Nggak etika. Nggak kelas. Nggak busuk. Bau. Segala macem. Dia udah viral. Lu deket-deketin. Eh, sudahlah kamu napik. Siapa sih? Kawan kau tuh yang nyonyok tuh. Pernah kan pernah jadi anak didik kau. Kan pernah dandan-dandan di rumah kau, Mila. Buat sepatu loh. Mau dilempar sepatunya loh. Jadi kalau lu ngasih-ngasih sesuatu sama Korla itu. Cuman apa untungannya? Itu, numpang pansos gitu. Tapi di belakang orangnya diomongin gitu. Nggak usah ngasih-ngasih sesuatu dengan orang. Kalau orang masih diomongin di belakang. Kalau si Nikita mah kita tahu mulutnya. Namanya mulutnya bocor. Jangan pula dia dibisikin. Gue aja kaget sih. Kan si kita sendiri ya bilang di live-nya. Dia tahu dari si Anu. Jadi gue kaget. Karena ada-ada di kita ngomong begitu. Gue kaget sih Nikita ngomong. Kamu kan di live-nya nyebut nama orang itu. Gue aja kaget. Langsung si Korla kan ngomong. Eh lu aja diomongin sama dia. Katanya kayak gitu. Kan dia gituin sama si Korla tadi kan. Katanya si Korla lu juga diomongin. Tapi biarin aja katanya di sini kita kan. Gue emang tahu semuanya ya. Ada ya. Gue tahu ya teman-teman gue juga. Cuman kalau untuk ngebahas. Kalau gue ditanya gue nge-komen aja deh. Tadi gue takut terlibat. Kita semua punya masa lalu. Iya. Nah sekarang kita main sosial media. Ya. Kalau masa lalu lu bohong. Tentang masalah lalu lu. Ya udah. Kalau ada yang boong kan lu siap-siap aja jawab. Iya. Lu siap-siap aja untuk diterima. Masalah lalu lu itu disebut orang. Semua orang punya masalah lu. Kalau lu mulai sosial media lu dari keboongan masalah lalu lu. Lu gak bisa jawab. Ya ntar dibuka orang gitu. Tadi pas Solena muncul kok pada dia. Mana gue tahu. Gue gak ada di situ. Bener tadi Solena muncul terus pada dia. Kok ada tadi ya. Lu kok tahu dia muncul. Dia gak bilang apa-apa. Muncul di mana gue gak tahu gak? Ini pertanyaannya sepulah kelihatan. Ini kita kenapa sih takut. Emang kenapa gue sama Solena? Kalau dia naik gue takut juga. Emang kenapa ya gue. Gue kan ngomongin dulu ya. Kak Ulan emang takut sama Solena ada aja-aja gitu deh. Masa sih takut? Ya suruh aja lah deng nyari gue di Paris. Iya mic'e im seong, kan ajustes.